Nah nanti ya oke sebentar ya Mr. Andi izin apa namanya buka masker terlebih dahulu ya Oh ini Asa baru join Halo Asa Mr. Oke minggu depan anak-anak semuanya akan melaksanakan penilaian tengah semester ya atau PTS nah minggu ini akan ada pembagian hari ini sih akan ada pembagian kisih-kisih soal ya Nah untuk materi pelajaran PJOK Mr. Andi berharap anak-anak mengerjakannya setelah Mr. Andi menyampaikan soal-soalnya contohnya gini minggu depan kita ada pelajaran nih ya kan ada pelajaran PJOK Mr. akan membuka dengan PTS soal PTS terlebih dahulu nah soal PTS itu yang Mr. Andi buat kalian ada pertanyaan atau tidak sudah paham atau belum jadi Mr. Andi sedikit menuntun jawabannya ke arah mana nanti seperti apa jawabannya baru anak-anak baru boleh mengerjakan ya oke seperti itu ya jadi nih kalian kalau soal sudah ada minggu depan jangan langsung dikerjakan untuk PJOK jadi boleh ditanyakan terlebih terlebih dahulu jika ada pertanyaan yang tidak anak-anak pahami jadi sekali lagi boleh ditanyakan terlebih dahulu ya ditanyakan terlebih dahulu ke Mr. Andi mana yang kurang paham mana yang kurang jelas pertanyaannya kalau sudah oke baru silakan boleh mengerjakan di sore harinya ya karena kan sistem PTS nya sama seperti semester satu ya sistemnya diberikan waktu durasi dua minggu dalam pengerjaannya nanti dikumpulkan kembali melalui LMS ya untuk soalnya diunduh melalui LMS nanti pengirimannya juga langsung ke LMS juga tolong untuk pengiriman jawaban semuanya harus dalam bentuk PDF karena anak ya harus dalam bentuk PDF jangan pakai word kalau pakai word Mr. Andi kita kesulitan nanti dalam apa namanya pengoreksiannya harus di download ya kalau di download satu persatu kasihan guru-guru komputernya nanti penuh tapi kalau kalian dalam bentuk PDF kami tidak perlu mendownload anak-anak kami bisa melakukan centang 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 memberikan poin-poin-poin disitu langsung tanpa mendownload apa yang kalian kerjakan gitu tapi kita bisa melihat jawaban kalian dengan jelas malah kalau kalian mengirimkan jawaban tersebut melalui apa dalam bentuk PDF ya dalam bentuk PDF Oke bisa dipahami ya Hai bisa dipahami ya Oke saya mohon izin sebentar anak-anak saya membuka Oke anak-anak Mr. Andi akan share screen ya kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu gerakan tangan pada aktivitas renang gaya dada ya waktu itu kita sudah belajar body position dan gerakan kaki sekarang kita lanjutkan pada gerakan tangan pada aktivitas renang gaya dada silahkan anak-anak dipersiapkan dulu buku paketnya karena kita juga akan berinteraksi dengan membaca buku paket ya ya sekarang silahkan anak-anak boleh buka buku paketnya halaman 200 258 ya 258 Oke nah kita akan belajar bersama-sama yaitu aktivitas gerakan tangan dalam renang gaya dada dada atau breaststroke ya Nah sebelum kita masuk ke sana saya akan mengulas kembali minggu lalu eh dua minggu lalu ya kita sudah belajar tentang gerakan kaki dalam renang gaya dada ya Nah gerakan kaki tahap-tahap geraknya sudah kita pelajari mulai dari melakukan gerakan dengan cara tangan memegang apa namanya dinding kolam yang kedua dengan tangan memegang tangan teman atau guru yang ketiga dengan cara memegang pelampung atau alat bantu dan yang terakhir melakukan gerakan kaki dengan meluncur tanpa adanya bantuan ya Nah sekarang kita akan membahas terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan gerakan kaki ternang gaya dada yang pertama kaki tidak ditekuk secara maksimal jadi anak-anak dalam aktivitas ternang gaya dada kita sudah mengetahui bahwasannya gerakannya itu dilakukan secara bersamaan ya kita melihat pada gambar yang di sebelah kanan ini ini posisi lurus pertama ini gambar satu kan nah yang misalnya dikasih tanda merah ini posisi tubuhnya lurus ya ini posisi kaki ditekuk ditekuk ini harus bersama-sama anak-anak kaki kanan dan kiri harus kompak harus bersamaan tidak boleh berbeda antara kaki kanan dan kiri ya ya sama-sama dan disini kesalahan yang sering terjadi adalah tadi yang misalnya di ini adalah kaki tidak ditekuk secara maksimal kaki tidak ditekuk secara maksimal kita lihat pada gambar ini ya gambar ini nah yang dimaksud kaki ditekuk secara maksimal itu tandanya adalah tumit kaki tumit kaki ya sangat berdekatan dengan yang namanya pantat ya jika ditekuk sekian ini ya ini boleh dikatakan masih jauh antara tumit kaki dengan pantat atau bokong ya jadi ini boleh dikatakan ditekuk tidak maksimal ya tidak ditekuk secara maksimal oke jadi kalau kaki kita ditekuk secara maksimal tandanya adalah tumit kaki dekat dengan pantat atau bokong ya anak-anak jadi ditekuk nah saat kita menekuk ini hati-hati nanti biasanya ada sedikit kelebihan menekuknya sehingga lututnya maju ke depan ya itu juga tidak boleh oke itu juga termasuk dalam kesalahan nanti nah yang kedua lutut kaki terbuka kesamping saat menekuk nah saat menekuk nih anak-anak saat kita menekuk ya saat kaki kita ditekuk seperti ini ini lutut kakinya tidak boleh terbuka kesamping jadi lutut kakinya tetap tetap nah kalau terbuka kesamping otomatis ini semakin lebar lagi ya tidak boleh terbuka kesamping nah ini kan lihat gambar ini anak-anak saat kakinya anak kok kakinya tidak terbuka kesamping lutut kakinya tidak terbuka kesamping ya jadi lutut lutut kakinya tidak boleh berubah ya oke anak-anak ya next berikutnya kesalahan yang sering terjadi adalah lutut kaki ditit kaki ditarik ke perut ya lutut kaki ditarik ke perut ini maksudnya anak-anak kita kita lihat gambar ini eh sebentar ah ini tadi ya nah ini anak-anak lutut kaki ditarik ke perut ini nggak boleh ya ini nggak boleh jadi yang benar adalah waktu kaki kita ditekuk ya lututnya tidak boleh maju ke depan ditekuk nah ini kita lihat gambar anak kecil ini yang memegang pelampung ini ditekuk lututnya tetapi lututnya tidak maju seperti gambar yang ini nah ini yang tidak boleh anak-anak ini juga termasuk dalam kesalahan ya ini termasuk di dalam kesalahan yang sering terjadi dalam gerakan kaki gaya dada ya nah next berikutnya telapak kaki tidak dibuka kesamping jadi ada fase kaki terbuka kan anak-anak telapak kaki kesamping fase ini ya ini telapak kakinya tidak terbuka kesamping kanan ataupun kiri nah ini fase ini ini telapak kaki pergelangan kaki dia punya peran pergelangan kaki punya peran disana ya kalau telapak kakinya tidak dibuka kesamping kanan ataupun kiri ya kaki kanan ke kanan kaki kiri ke kiri kan tentunya kan ya luncurannya tidak menghasilkan luncuran secara maksimal ya tentunya tidak akan menghasilkan luncuran secara maksimal disana oke jadi ini setelah fase kaki ditekuk ya telapak kaki dibuka kesamping ya menghadap kesamping kanan ataupun kiri oke next ya ini kita sedang membahas kesalahan-kesalahan terus kaki tidak dibuka lebar kaki tidak dibuka lebar maksudnya saat setelah kaki kita telapak kaki kita di apa menghadap kesamping kanan ataupun kiri ini tugas kita selanjutnya adalah membuka ya kaki kita selebar mungkin nah selebar mungkin ya kesamping dibuka karena letak luncuran dalam gerakan kaki gaya dada itu adalah dari telapak kaki dan lebar kakinya ya itu letak luncurannya disitu anak-anak oke next berikutnya gerak kaki tidak bersamaan jadi sekali lagi misalnya dikatakan dalam aktivitas renang gaya dada gerakannya itu dilakukan secara bersamaan gerakan tangan 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 kanan dan kiri gerakan kaki kaki kanan dan kiri secara bersamaan ya oke secara bersamaan oke next ya lebar kaki tidak sama ya jadi lebar kakinya tidak sama nah lebar kakinya tidak sama ya jadi lebar kaki lebar kaki kaki kanan dan kiri berbeda ya kaki kanan dan kiri berbeda ya kaki kanan dan kiri berbeda itu sering sekali terjadi padahal harusnya kompak antara kaki kanan dan kiri itu harus sama ya lebar kakinya sama kekuatan gerakan kakinya sama gerakan kakinya juga bersamaan itu tidak boleh berbeda ya yang berikutnya kaki tidak ditutup dengan maksimal nah ini letak luncuran dalam aktivitas renang gaya dada ini dah setelah kaki dibuka lebar ya ada yang namanya teknik menutup kaki nah ini kakinya ditutup maksimal ketahuan yang maksimal itu adalah antara ibu jari kaki kanan dan kaki kiri berdekatan ibu jari kaki kanan dan kiri berdekatan ya sampai benar-benar posisi lutut kita posisi lurus ya posisi lutut kita posisi lurus tidak boleh diteku anak-anak ya itulah dikatakan maksimal nutup kakinya saat nutup itu gerakannya tidak boleh pelan ya saat nutup itu gerakannya cepat karena disitu letak luncurannya oke next saat menutup kaki tidak maksimal yang terakhir saat menutup jari-jari kaki menghadap ke dasar kolam nah ini penting juga anak-anak kalian ketahui saat kita melakukan gerakan kaki gaya dada ya saat kita menutup ini ini yang terakhir ya saat kita menutup ini ini idealnya jari kaki kita ini tidak menghadap ke dasar kolam tidak menghadap ke bawah ya tetapi menghadapnya ke belakang ya bukan ke dasar kolam tapi ke belakang ya bukan ke dasar kolam melainkan ke belakang kalau ini kan ke belakang nih nah ini ya sampai pada akhir nutupnya juga harus ke belakang seperti ini ya bukan ke dasar kolam seperti ini ke bawah nggak boleh jadi bentuk kakinya pergelangannya nggak boleh ini ya siku-siku ya oke itu tadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam gerakan kaki gaya dada yang perlu dan harus kalian ketahui supaya teknik yang dilakukan itu benar ya next berikutnya nah coba lihat gambar ini anak lihat gambar ini gambar yang bergerak ya tangan melakukan dilakukan bersamaan lebar tangan kanan dan kiri juga sama kaki juga dilakukan secara bersamaan ya kaki dilakukan juga bersamaan kanan dan kiri juga sama oke nah sekarang kita akan lanjut pada yang namanya gerakan tangan gaya dada yuk silahkan anak-anak membaca terlebih dahulu dari halaman 258 aktivitas pembelajaran gerak rotasi tangan atau hand rotation sampai dengan halaman 264 ya sampai dengan halaman 264 ya yang gambar 8.13 sampai sana ya oke silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum Mr. Randy jelaskan sekali lagi silahkan anak-anak membaca buku paketnya halaman 258 sampai dengan halaman 264 bagian dan gambar 8.13 ya sampai sana dulu karena itu apa namanya materi gerakan tangan setelah itu kita membahas aktivitas pembelajaran gerakan tangan dan pengambilan nafas karena gerakan tangan dalam aktivitas serenang gaya dada ini juga sekaligus digunakan untuk pengambilan nafas ya sekaligus digunakan untuk fase yang namanya menghirup udara ya fase membuang udara dimana fase menghirup udaranya nanti Mr. Randy akan jelaskan lebih lanjut lagi ya silahkan membaca dulu Mr. Randy kasih waktu sampai pukul 8 lewat 30 menit selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke anak-anak Mr. Randy rasa cukup ya membacanya ya baik sekarang saya akan menjelaskan jadi dalam aktivitas renang gaya dada ada yang namanya hand rotation atau putaran tangan ya jadi dalam aktivitas fase berenang itu semuanya ada yang namanya putaran tangan fase putaran tangan ya fase kicking gerak kaki ada fase hand rotation ada tetapi hand rotation nya di masing-masing gaya berbeda-beda anak-anak ya gaya dada gaya kupu gaya punggung gaya bebas itu berbeda-beda ya Nah sekarang kita belajar yang namanya hand rotation gerakan tangan gaya dada yang pertama ya harus kalian pahami gerakan tangan gaya dada ini juga dilakukan secara bersama-sama antara tangan kanan dan tangan kiri ini sama dengan gerakan kaki anak-anak ya dilakukan juga secara bersamaan ya Nah dari buku yang kalian pelajari ada beberapa versi ya ada beberapa versi tetapi sebenarnya sama saja setelah saya juga membacanya entah itu dari versinya Kanada versi Amerika versi Eropa Timur itu semuanya sama apalagi sekarang mengikuti perkembangan zaman ya Nah yang pertama yang perlu kalian pahami jari tangan ini ya telapak tangan jari tangan ya bagian dari pergelangan tangan ini dalam aktivitas gerak renang ini yang disebut dengan yang namanya cats ya cats atau dimana dia punya peran untuk menguasai air mengambil air ya di ini yang namanya sering kita sebut cats ya disana ya cats disini oke nah ini yang pertama jari-jari tangan kita ini harus tertutup anak-anak saat kita berenang saat melakukan gerakan tangan ya tidak boleh jari tangannya terbuka kalau jari tangan terbuka kayak ceker ayam kan ya jadi kalau kita berenang jari tangannya harus tertutup apa maksudnya supaya air tidak melewati selah-selah jari tangan kita jadi harus tertutup ya oke nah berikutnya gerakan tangan ini dilakukan secara bersamaan kita lihat gambar ini yang misalnya diberikan lingkaran pertama ini adalah posisi tubuh awal saat kita akan melakukan gerakan tangan nah anak-anak ya saat kita akan melakukan gerakan tangan gerakan tangan dalam aktivitas renang gaya dada dilakukan setelah terjadi gerakan kaki ya setelah terjadi gerakan kaki sampai dengan posisi kaki lurus kita akan lanjut pada yang namanya gerakan tangan cats kita kita menghadap ke kanan ataupun ke kiri nah kalian bisa lihat gambar ini ya catsnya menghadap ke kiri ataupun ke kanan kalau yang gambar ini sedikit saja ini menghadap ke kiri ataupun kanannya nggak mencolok sekali nah jadi menghadap ke samping sedikit ya jangan diputar benar-benar diputar kalau diputar nanti otot tangan bagian bawah ini akan terkunci tidak bisa menghasilkan gerakan yang maksimal jadi sedikit saja menghadap ke samping sedikit saja gerakannya cats ini yang kedua menghadap ke samping langsung dibuka lebar tangannya dibuka lebar nah lebarnya itu adalah cats ini telapak tangan harus lebih lebar dari siku tangan ya mungkin kalau ini samar-samar anak-anak ya kalau gambar ini ini terlihat jelas nah yang gambar ini telapak tangan harus lebih lebar daripada siku tangan nah inilah yang disebut dengan gerakan out ya keluar ya ada outward ya dimana kedua tangan membuka ke samping hingga perpanjangan garis bahu ya jadi dibuka keluar dulu jadi dalam aktivitas berenang gaya dada hanya ada dua fase sebenarnya anak-anak fase menarik dan fase mendorong ya saat tangan kita terbuka lebar ya sampai diputer ini ini yang disebut dengan fase menarik saat tangan kita lurus itu dimana yang namanya fase mendorong ya jadi setelah dibuka lebar lebar seperti gambar ini ditarik ditarik ke dalam diketemukan telapak tangan kanan dan kiri di depan dada open lebar dibuka terus kalau dada diketemukan di depan dada setelah itu diluruskan kembali ke posisi awal ha oke biar kita paham kita lihat videonya saya stop dulu kita lihat videonya ya sebentar saya buka YouTube terima kasih 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 Bersin, tenggorokan gatal, pilak, dan batuk tidak berdahak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! can make this easier whilst also helping you to find a nice rhythm as with all strokes and exercise the breathing is a crucial element this delivers oxygen to your muscles and helps you to swim more comfortably and efficiently so as your arms start the pull phase this is when you should lift your head out of the water and breathe in through your mouth the pull action should naturally lift your body to a degree forcing your head out anyway try to keep your head and shoulders relaxed throughout and free from tension then as you extend your arms forward on the recovery phase submerge your head back into the water and exhale slowly through your mouth or through your nose the breaststroke kick can be a difficult skill to master but having a strong kick will really help to propel you through the stroke particularly when you are recovering your arms forward so starting with your heels as close to your bottom as possible almost like a frog you should flex your feet pulling your toes towards your shins then extend your legs outwards and backwards focusing on pushing the water backwards with the soles of your feet at the end of the kick as your legs straighten and your ankles come together point to your toes almost aiming to get the soles of your feet together then to complete the recovery phase of the kick bend your legs keeping your knees as close together as possible while bringing your heels back up towards your bottom to focus on the kick you can also use a kickboard to isolate your legs and practice the technique without the worry of timing with the arms now then we hope that has cleared up the intricacies of the breaststroke stroke but if you do have any questions please drop them down in the comments below yeah and as we have ya oke anak-anak untuk tadi ya gerakan tangan dalam aktivitas serenang daya dada ya sudah disampaikan melalui video tadi ya saya rasa eh apa namanya gerakan tangan ini sebenarnya mudah ya teknik gerakan tangan ini mudah tetapi harus benar-benar kalian pahami mengingat gerakan tangan ini sekaligus gerakan pengambilan nafas ya oke sebentar saya share satu video lagi untuk menguatkan kalian terkait tentang gerakan tangan atau pull dalam aktif us there are three phases to the breaststroke pole the out sweep the in sweep and the recovery technique is incredibly important and ensures that you move properly as you transition from one position to the next to begin your out sweep start in a streamlined position angle your hands slightly so that your pinky fingers are just under the water line and your thumbs are pointing downward sweep your hands below the surface pushing the water outside the shoulders next comes the in sweep this is the power phase of your pole to begin reposition your hands so that the fingertips are pointed down and your elbows are just under the water surface then sweep your hands toward each other it is essential that the speed of the hands advances from phase to phase as your hands accelerate through the in sweep your shoulder and head should naturally rise up making it an ideal time to take a breath finally transition into the recovery phase of your stroke shoot your hands forward in a straight line out from the chest into a streamline position by the time your body is fully extended your head should be back in the water pointing toward the other side of the pool with your face down and eyes slightly forward do not begin the next stroke cycle until your first kick is completed practice pull tip when breathing during the in sweep phase squeeze your shoulders and bring them up to your ears to ensure that you are throwing your body forward through the water into the recovery phase imagine yourself rotating your shoulders over your ears Nah kalau di apa namanya pembelajaran yang dari buku paket yang kita pelajari disana kan hanya ada yang yang namanya outward terus push and recovery ya Nah kalau seiring berkembangnya zaman dalam teknologi dalam renang itu sendiri ya di sini dalam gerakan tangan gaya dada itu ada out sweep ya in sweep dan recovery ya jadi out itu waktu buka in waktu masuk recovery waktu meluruskan kembali oke ya tadi udah dijelaskan lah sama dari video tadi ya semoga kalian bisa menangkapnya oke nah sekarang saya akan lanjutkan share screen lagi dalam aktivitas ternangga ya ada gerakan tangan sekali lagi gerakan ini diikuti dengan yang namanya pengambilan nafas ya pengambilan nafas ya diikuti dengan pengambilan nafas nah fase pengambilan nafasnya bagaimana fase pengambilan nafasnya itu pada saat tangan kita terbuka ke samping waktu out sweep ya bukan waktu in sweep tapi waktu out disanalah fase dimana kita mengangkat bagian kepala untuk melakukan yang namanya pengambilan nafas ya jangan sampai terlambat kalau kita di posisi in terlambat ya nanti bisa-bisa kita keminum air kolamnya ya karena apa waktu kita in badan pasti udah turun waktu kita out badan pasti naik ya nah ini jangan terbalik anak-anak ya jangan terbalik antara in dan out dimana pengambilan nafas tidak perlu kita mengangkat tubuh kita tinggi tinggi anak-anak tidak perlu ya yang penting bagian mulut kita naik ke atas permukaan air itu sudah yang namanya fase pengambilan nafas jadi tidak perlu kita angkat tubuh kita tinggi ke atas tidak perlu oke ya sebentar saya nah sekarang kita lanjut latihannya sekarang anak-anak latihan seperti yang ada di buku paket kalian halaman 261 saat kita belajar gerakan tangan gaya dada kita harus berlatih dari gerakan yang posisi tubuh kita yang sederhana atau yang simple yang aman yang pertama digambar halaman 261 gambar 8.10 di sana belajar gerakan tangan gaya dada dengan posisi tubuh berdiri ya saat kita posisi tubuh berdiri anak-anak pastikan kaki kita menyentuh di lantai kolam atau dasar kolam ya jadi kita latihkan terlebih terlebih dahulu dari posisi tubuh kita berdiri gerakin ya nafas lurusin lagi jadi posisi tubuh kita eh posisi berdiri terlebih dahulu anak-anak jadi jangan sampai posisi tubuh kita apa namanya eh sorry kaki kita tidak ber tidak bisa menyentuh ke dasar kolam kita latihan justru tenggelam jadi pastikan paling tidak eh ketinggian air kolam sampai batas dada kita lah maksimal ya jangan sampai bahu kita sulit kalau sampai bahu sampai dada maksimal ya sampai batas dada oke nah latihan yang kedua kita bisa mengikuti pada gambar 8.12 ya yang tadi yang pertama itu 8.11 ini ini ya yang di berdiri melakukan aktivitas gerakan lengan ya oke di kolam dengan bagian kaki kita menyentuh ke dasar kolam yang kedua melakukan gerakan tangan gaya dada dengan bantuan teman ya dengan bantuan teman kita lihat 263 itu anak-anak ya kan di sana ada teman kita yang memegang bagian kaki kita ya teman kita memegang bagian kaki kita dan kita melakukan gerakan tangan gerakan tangan dan ambil napas gerakan tangan dan ambil napas ya dilakukan seperti itu teman yang memegang kaki kita tentunya dia bisa menyentuh dasar kolam ya kakinya harus bisa menyentuh dasar kolam oke terus berulang-ulang dan bergantian anak-anak melakukan gerakan ini bergantian oke kita buka lagi halaman 264 nah berikutnya jika kalian sudah bisa nih sudah dianggap bisa melakukan gerakan tangan ya kan dengan bantuan teman memegang kaki kita sudah bisa kita lanjut seperti gambar 264 kita menggunakan alat bantu yang namanya pelampung ya kita jepit pelampung di paha kita melakukan gerakan tangan kalau gerakannya benar timingnya tepat pengambilan napasnya tepat itu akan bergerak maju ke depan tetapi pergerakannya pelan pasti pergerakannya pelan karena gaya dada atau gaya kata itu adalah gaya yang paling pelan ya gaya yang paling lambat kalau kita melakukan aktivitas tenang gaya kata tidak usah cepat-cepat tidak usah tergesa-gesa ya karena gaya ini gaya paling santai gaya paling pelan gaya yang paling sedikit mengeluarkan kalori saat kita melakukan aktivitasnya ya itulah gaya dada oke ya berikutnya kita masuk pada yang namanya kesalahan-kesalahan terlebih dahulu ya sebelum ke pengambilan napas ya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada gerakan tangan gaya dada anak-anak yang pertama tangan tidak bergerak secara bersama-sama ya tangan tidak bergerak secara bersama-sama maksudnya antara tangan kanan dan tangan kiri pergerakannya berbeda tangan kanan lebih cepat daripada tangan kiri ini tidak boleh tangan kanan lebih lebar dari tangan kiri ini tidak boleh ya jadi harus dilakukan secara bersama-sama yang kedua salah satu tangan lebih kuat karena kita orang Indonesia rata-rata tangan kanan lebih kuat saat berenang tangan kanan juga lebih kuat ini lemah tidak boleh anak-anak miring nanti badannya jadi kedua belah tangan kita harus sama-sama kuat entah tangan kiri ataupun kanan harus sama-sama kuat yang ketiga jari-jari tangan terbuka ini tidak boleh tadi Mr. Andy sudah jelaskan kan saat kita berenang jari-jari tangan kita harus tertutup supaya air tidak melalui ruas jari-jari tangan kita jadi kita harus tertutup kecuali kita seperti kodok ya ada selaputnya di tengah ini antara jari tangan satu dengan yang lainnya ada selaputnya itu boleh lebih bagus tapi kalau kita manusia biasa kan sebaiknya jari tangan kita tertutup saat kita melakukan gerakan berikutnya tangan tidak dibuka lebar tangan tidak dibuka lebar dengan catatan apa anak-anak telapak tangan lebih kecil daripada siku tangan ini sudah dikatakan tangan tidak dibuka lebar telapak tangannya nekuk ke sini tangannya nekuk ke sini ini yang dikatakan tangan tidak dibuka lebar anak-anak yang dikatakan tangan tidak dibuka lebar kalau posisi seperti gambar ini ini sudah benar sudah tepat apalagi yang ini sudah tepat ya sudah dibuka lebar oke next berikutnya tangan berhenti di depan dada nah ini perlu kalian ketahui tadi Mr. Adi sudah jelaskan ada yang namanya sweep in dan sweep sweep out dan sweep in ya sweep out waktu kita buka ya waktu kita buka ini sweep out ya waktu kita buka ini sweep out waktu kita masuk ke dalam kita tarik ke dalam ini yang disebut sweep in ini sweep in ya ini sweep in oke ya tunggu sebentar nah yang dimaksud tangan berhenti di depan dada saat kita sweep in ya saat kita melakukan gerakan sweep in ini tangan tidak boleh berhenti lama-lama di depan dada anak-anak jadi napas langsung dorong napas ketemu langsung dorong ya jadi waktu sweep in itu langsung ke push atau mendorong atau recovery tidak boleh berhenti di depan dada di depan dada ini waktu sweep in ini ini hanya mempertemukan saja antara tangan kiri dan tangan kanan tetapi dia tidak boleh berhenti macet disini lama-lama enggak boleh enggak boleh macet anak-anak karena apa jika kalian berhenti di depan dada terlalu lama tubuh kalian ini akan turun sehingga luncuran berenangnya kurang maksimal atau tidak menghasilkan luncuran yang maksimal ya oke next kesalahan berikutnya tidak adanya dorongan tangan sampai lurus ya tidak ada dorongan jadi setelah sweep in kita harus push atau recovery itu mendorong sekuat tenaga kita harus mendorong ya oke saat mendorong tangan untuk lurus ke depan pandangan mata tetap pandangan mata tetap dalam artian tidak boleh melihat ke depan tapi melihatnya pandangannya ke air kalau kita renang gaya dada waktu pengambilan nafas lihatnya ke air enggak boleh lihat ke depan atau ke atas tidak boleh apalagi kanan kiri tidak boleh ya jadi pandangan matanya tetap oke nah sekarang kita akan lanjutkan yang terakhir yaitu fase pengambilan nafas dengan gerak koordinasi ya oke jadi aktivitas tenang gaya dada ada yang namanya gerak koordinasi anak-anak gerak koordinasi itu adalah antara tangan bergerak kaki bergerak mulut mengambil nafas itulah yang disebut dengan yang namanya gerakan koordinasi nah dari video-video yang tadi kalian lihat kemarin-kemarin juga itu sebenarnya sudah terlihat jelas bagaimana sih teknik kerana gaya dada yang benar itu ya kita lihat sekali lagi video bagaimana sih aktivitas pengambilan nafasnya nah bentar ya ketombe basah bikin kamu gak pede dan menjauh head and shoulders efektif kalahkan ketombe basah head and shoulders dengan wangi baru here where the feet are flexed and the toes are actually pointing to the outside walls and the displacement is rough drill is good lung control as well you know the 100 breaststroke or 200 breaststroke your lungs feel like they're gonna explode at the end of the race if you've done it you know exactly what i'm talking about and it looks like he's going full feet this is a little bit more advanced movement training or swimming technique videos the five most important things in breaststroke are in this order timing this is the most important thing in breaststroke so we asked on social media which one of these two is the best way to swim a lot of people got it right but also a lot of people got it wrong and the main difference between these two is the timing so the correct timing was the gold one if you kick and pull at the same time you will not move fast or efficiently look at this example all of the propulsion from the arms is being stopped by the kick and then and all of the propulsion from the kick is being stopped by the arms and chest so remember the correct timing is pull kick and glide pull kick and then glide ankle circles the second most important thing in breaststroke are the ankles when you swim breaststroke you will be doing circles with your ankles let's stop the motion of the knees and you will see it more clearly see how the ankles move in circles really quickly you need to practice that you can do it on land first and then move the knees as well remember move the ankles in circles quickly third narrow knees one very common mistake in breaststroke is to open the knees too much or even opening the knees too soon both of these things are wrong the best way to swim breaststroke is to open the knees very little and quickly what makes the ankles open wide is actually at the hip joint practice this on the floor lay face down bend the knee to 90 degrees and then open the ankles repeat that exercise 10 times slowly and then 10 times fast be careful not to bump your ankles then after you open them stretch the knees and bring them back at 90 degrees do circles like this 10 times to improve your muscle memory remember bend the knees but don't open them too much fourth the fast breath the slowest part of breaststroke is right here when the upper body is out of the water so in order to spend the least amount of time possible in the slowest part of breaststroke you need to take very quick breaths and move your arms quickly from this point to this point there is no time to exhale when your head is out you need to start exhaling underwater so you can just inhale above quickly they don't need to oke anak-anak ya jadi itu fasenya ya yang perlu kalian ketahui dimana timing pengambilan nafas gerak kaki yang benar dan tepat oke ada pertanyaan mungkin tidak ada bisa dipahami ya ingat minggu depan kita akan lanjutkan pembahasannya apa namanya persiapan untuk PTS nya oke selamat pagi Tuhan memberkati apa namanya persiapan penyakit Terima kasih. 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 Gideon fell in, Warren, Andrea. All right. Thank you, Dion. Thank you, Andrea. Thank you, Gideon. Thank you, Madeline fell in. Thank you, Wilbert. Good. All right. Thank you for the information, Kesha and Kania. Very good. All right. So, let's go ahead and begin with prayer. I want you to leave your cameras on until I tell you to turn them off today. Okay. Jadi, tolong camera tetap hidup sampai saya selesai pengumuman setelah kita doa. Okay. Tetap hidup sampai saya izin hari ini. Nanti bisa tutup, tapi perlu dulu hidup. Okay. Let's pray. Father God, thanks so much for today. And we just pray that you be with this class as we learn. Father, may we always seek to live by your spirit. Father, to seek to know you more and to be with you always. Help us, Father, to be close to you so that we will obey you and not obey the world. In Jesus' name, amen. All right. Let's do greetings and then we'll do the announcement. So, Wilbert, leave it on, please, until after the announcements. So, let's do greetings first. Selene, are you the leader for greetings? Yes. Go ahead. Greetings. Greetings. Good morning. Good morning. All right. So, here's what we're doing. The camera is still on. Here's what we're doing today. In English native, we do not get a special time for PTS, PTS, or for remedial. So, when we did the test, dua minggu lalu, kita sudah ulangan PTS di kelas saya. Okay. Hari ini, kita fokus semua murid dapat KKM di laporan mid semester. Karena di kelas saya, kita tidak dapat waktu nanti untuk ini. Jadi, kita fokus itu hari ini. Sebentar lagi, saya ada screen dengan tugas untuk orang yang perlu naik nilai mereka untuk KKM. Kalau tidak ada namamu di screen ini, kamu ada waktu bebas. You have free time. Luas. Okay. Kalau namamu di screen, harus selesai tugas ini sebelum bisa free time. Karena memang hari ini terakhir untuk tugas-tugas ini. Okay. So, the reason I want you to leave the screen on is because if your name, if your name is on the screen, I need you to leave your cameras on. So, I can see that you are doing the work. If your name is not on the screen, you get to turn off your cameras and enjoy the hour. Okay. Fair enough? Okay. So, let's look and see here. I'm going to open this up. I'm going to get it to share to the big screen. Let me get it to work because it doesn't like to work very well. Okay. So, if your name is not here, you get to turn off your camera. If your name is not here, you get to turn off your camera. If your name is here, that means you have to leave your camera on until you finish your work. Until you finish your work. Okay. Jadi, silakan. Saya mau kamu lihat dua hal. Ada dua kolom. Ada yang kiri, ada yang kanan. Kiri tugas kamu belum kumpul untuk semester ini. Belum pernah kumpul. Okay. Itu saya mau kamu langsung kirim ke WA saya hari ini. Yang di kanan, tugas yang kamu sudah kumpul tapi ada kesalahan dan perlu memperbaiki. Jadi, lihat namamu. Jangan lihat di kiri saja. Harus lihat kiri dan kanan. Dan ini memang terakhir. Hari terakhir untuk selesai itu. Okay. So, if you look, you got to look across the whole line. So, like here, Dian, you'll see it's on the left and the right. Okay. Kalau di kanan, kamu lihat test. Mungkin ada test reading. Oops. Mungkin ada test reading. Mungkin ada test writing. Okay. Test reading itu sebelas sampai dua puluh. Writing itu dua satu sampai tiga puluh. Kalau ada dua-duanya, maksudnya harus diperbaiki. Sebelas sampai tiga puluh. If you need help, you can ask me. You can ask me in the Zoom chat. You can ask me with your voice. You can ask me by WhatsApp. But whatever you need help with, do that. So, Kaden, I know you're not feeling well. But, Kaden, do you see your name on the screen? Can you tell me that you see it? I'm going to send them right now. Great. Send it to my WhatsApp, please. Send it to my WhatsApp. Very good. Okay. Jadi, kalau namamu di screen, tolong hidup kameramu terus sampai tugas ini selesai. Ketika kamu kirim ke WA saya, saya langsung hapus atau langsung seperti ini. Kalau sudah selesai, jadi nanti kamu bisa lihat masih ada tugas apa. Silakan kerja sekarang. Silakan kerja sekarang. Langsung kirim ke WA saya ketika tugas itu selesai. Kalau kamu bingung, Mr. Jimmy, saya lupa. Saya lupa tentang paragraf ini, paragraf itu. Saya sudah kasih informasi yang di YouTube. Ingat, mereka rekam setiap kelas dan saya memberi setiap jawaban dalam jam pelajaran. Jadi, silakan cari tanggal ini di YouTube di Tunas Daud untuk English dan kamu bisa dapat jawaban untuk halaman-halaman itu. Tidak harus ingat. Bisa lihat untuk bantu kamu dengan tugas itu. Alright? Alright. So, I'm giving the whole hour for this today. Setelah kirim ke saya, saya akan hapus tugas itu. Ketika selesai semua tugas, saya akan ini dengan namamu dan kamu bebas untuk free time. Setelah semua sudah selesai. Okay. Alright. Silakan, go ahead and start and send me your assignments to WhatsApp. Bisa kirim satu persatu. Tidak harus selesai semua dulu. Kalau sudah selesai satu, kirim satu itu. Dan saya bisa cek. Jadi, sudah benar. Sudah bagus. Dan kamu siap untuk live. Okay? Alright. God bless you as you work. I am ready to help you if you need help. Ingat, kalau kamu ingat, jadi Dion masih harus kamera hidup. Maaf, untuk hari ini harus hidup sampai tugas sudah selesai. Kecuali untuk kumpul tugasmu atau cari yang YouTube itu. Tapi untuk kalau di dalam kelas, saya mau ini hidup sampai semua tugas masuk. Asa, I need you to have your camera on, please. Asa, kamera tetap hidup sampai kamu selesai tugasmu. Kalau bingung, jangan malu untuk tanya untuk bantuan. Saya senang sekali untuk bantu kamu. Terima kasih. 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 Yes, so so if you look by by your name there's the 120 right so that's right here, and then the paragraph is the elementary and middle school paragraph so you need to use those go together page 120 is the pre-write and then in your notebook you do the draft revise edit and publish so you got to do both yeah i also haven't gotten your test yet felon can you send me your test no you can't no i remember i i told you that it only sent me one of the it only sent me a few answers it did not send me it did not send me half the test so make sure to send that too thank you no problem great thank you you Terima kasih. 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 You guys are doing great. You're making a lot of really good progress. terima kasih. Some of you are using the YouTube video to help. That's a great idea, especially for the paragraphs. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! so much good job thank you kenya you are done as well you're all finished you can turn off your camera too kenya good dion so i just need 129 and then for you to fix numbers 11 through 20 on the test all right so go ahead and do 129 129 first and then 11 through 20. so you 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, remember that today is the last day. Today is the last day. Okay. Ingat hari ini terakhir untuk kumpul tugas-tugas dan remedi ini. Besok saya sudah ada tanggung jawab untuk kumpul nilai kelas ini kepada sekolah. Lebih awal dari lain. Jadi penting kamu selesai semua tugas ini hari ini. Kalau kamu bingung, jangan malu untuk tanya saya di WA nanti. Kalau saya belum tidur, saya pasti senang untuk bantu kamu. Jadi mungkin sampai jam, biasanya sampai jam 1 waktu Bali, saya bisa bantu. Setelah itu, saya sudah tidur karena itu sudah dekat jam 12 malam di sini. Jadi saya senang untuk kamu tetap kerja sampai semua tugas selesai. Ya. Good. Good, Dian. Jadi Dian, Dian hanya perlu memperbaiki ulangan. Nomor 11 sampai 20 di ulangan. Oke. Mudah-mudahan kamu masih ada itu di hape-mu. Kalau tidak ada, info ke saya dan saya bisa kerem lagi. Oke. Jadi cuma yang ini. Untuk Dian. Oke. Selamat menikmati. 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 The test again, I can send it to you again. Okay, if you want, I'll send it to you again right now. And you need a fix. There we go. I sent it to you right now. So you've got the test to fix that. Remember to follow all the steps. So in the writing, for the writing, remember to follow the steps like in the paragraphs you're learning on the videos, because that's how you have to do it on the test. All right, so we are out of time. We're out of time. So I'm going to send this to Mr. Ronald so that he can send it to your class. Make sure you get it today. If Mr. Ronald does not send it, ask him for it because it's in his WhatsApp. Okay. All right. Well, let's go ahead and do our greetings. And then we will end class. Celine, are you there? Are you there, Celine? Yes. Can you lead us in the greeting to end class, please? Greetings. Thank you. Thank you. God bless you, too. Next week, we will go back to normal classes with games and things like that. God bless you. And I will see you later. Bye-bye. I will see you later. Ya, baik. Anak-anak semuanya di kelas 7B. Selamat pagi ya. Berjumpa kembali dengan Miss, Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Senin, 7 Maret 2022. Bagaimana punapi, Gatera, Alitalitis Senamian? Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semua sehat ya? Semua baik? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Supaya pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan anak-anak juga bisa memahami setiap materi yang akan disampaikan nanti. Miss minta tolong kepada Kania. Halo Kania, silakan bimbing doa anak ya. Dengeran Miss? Ya, sudah masuk suaranya. Silakan. Teman-teman dan Miss, mari kita berdoa. Nah, Miss Cahya sekarang kami akan memulai pelajaran bahasa Bali. Berkati kami agar kami dapat pelajar dengan baik dan fokus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kania. Terima kasih. Yang berikutnya Miss mengecek kehadiran anak-anak. Silakan nama yang Miss panggil, beri respon. Junior Olani. Miss katanya Junior enggak enak banget. Iya, tidak ada tergabung dia. Baik, terima kasih Kania. Asan Ugraha. Atarayiska. Shailin Agnes. Gimis yang hadir. Dionysius. Riruiz. Evelina. Gimis yang hadir. Vika Rosi. Gimis yang hadir. Gideon. Gimis yang hadir. Gusrama. Gimis yang hadir. Kaden. Hadir Miss. Saya matikan kamera karena sedikit sakit hari ini. Iya, baik. Kania. Hadir Miss. Kelly. Iya Miss yang hadir. Kezia Lorenza. Halo Kezia, bisa didengar suaranya Miss. Medeline Areta. Gimis yang hadir. Mikaela Andrea. Gimis yang hadir. Quinesia. 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 Warren Cornelius. Hadir. Wilbert. Gimis yang hadir. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan respon. Anak-anak, untuk agenda pembelajaran kita hari ini, jadi ada dua agenda pembelajaran. Jadi yang pertama, itu kita akan membahas untuk kisi-kisi penilaian tengah semester. Kemudian di agenda berikutnya, itu adalah latihan soal karena masih ada nilai penugasan sekolah yang masih kosong. Baik, kita mulai dari agenda yang pertama. Untuk kisi-kisi, apakah sudah ada dibagikan mungkin dari wali kelas, dari Mr. Ronald? Sudah ada dibagikan kisi-kisi? Belum. 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 Baik, jadwalnya hari ini mungkin nanti agak siangan ya, sekaligus dengan mata pelajaran yang lain. Jadi karena sekarang pertemuan kita, sebelum nanti PTS untuk Bahasa Bali, jadi Miss bahas lebih awal. Baik, tunggu sebentar ya anak-anak ya. Baik, tunggu sebentar ya. Baik, anak-anak apakah sudah tampil di screen masing-masing anak-anak untuk kisi-kisinya? Sudah? Tolong kirim tanda oke, jika sudah? Ya, sudah. Baik. Baik, ini anak-anak ya, jadi tolong diperhatikan mungkin bisa anak-anak screenshot, screenshot dulu sekilas, sebelum nanti dibagikan, sebelum dibagikan nanti oleh wali kelas. Baik, anak-anak untuk pelaksanaan PTS penilaian tengah semester sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan ya. Jadi penilaian tengah semester itu akan dimulai minggu depan, ya dimulai minggu depan 14 Maret sampai dengan dua minggu ke depannya. Jadi teknisnya di sini sama seperti PTS di semester lalu, jadi PTS dikerjakan dalam bentuk penugasan dengan kurun waktu pengerjaan dua minggu, ya. Dan pembelajaran berlangsung seperti biasa. Nah, untuk di bahasa Bali dan juga seluruh mata pelajaran itu bentuk soalnya, ya bentuk soalnya itu esai, ya. Esai, bentuk esai, isian. Jadi anak-anak menjelaskan. Nah, untuk bahasa Bali, ya untuk bahasa Bali secara umum soalnya itu nanti jumlahnya lima buah soal, ya. Lima buah pertanyaan. Nah, kita mulai dari kompetensi dasar, ya. Jadi untuk di kompetensi dasar untuk PTS itu misambil dua KD, ya. Satu KD dari KD pengetahuan, yaitu memahami anggah ungguheng bahasa. Ya, jadi tata kebahasaan dalam bahasa Bali dan juga wacana bacaan berbahasa Bali dengan baik dan benar. Kemudian di KD yang keterampilan, 4.2, itu mengapresiasi anggah ungguheng bahasa, wacana berbahasa Bali dengan memperhatikan struktur tata bahasa yang baik dan benar. Sempun. Itu untuk KD. Nah, kemudian untuk materi pokok. Ya, jadi untuk materi pokok di pelaksanaan PTS semester 2 ini, misambil tiga materi pokok dari materi-materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi yang pertama, materi pokok yang pertama itu adalah Satwa Imenjangan Nyeselin Dewi. Jadi, cerita si Rusa yang menyesali dirinya sendiri. Itu di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas bagaimana alur ceritanya, kemudian makna ceritanya di dalam bahasa Indonesia juga. Termasuk latihan soalnya yang terkait dengan cerita Imenjangan Nyeselin Dewi. Silakan nanti anak-anak buka kembali, pelajari kembali materi yang tentang Satwa Imenjangan Nyeselin Dewi. Di LMS sudah itu, sudah ada materinya dibuka kembali ataupun dicatatkan masing-masing. Kemarin kan Miss minta anak-anak untuk menceritakan kembali. Membuat kembali sinopsisnya. Itu bisa dipelajari, diingat kembali ceritanya. Nah, kemudian materi berikutnya, materi berikutnya yaitu adalah tentang tata bahasa. Jadi, tata bahasa di sini yang Miss ambil itu ada dua poin. Yang pertama tentang kruno pengarep. Ada yang masih ingat materi tentang kruno pengarep? Kruno pengarep, ring bahasa Indonesia-nya Napi. Kruno pengarep, bahasa Indonesia-nya apa? Ini sudah kita bahas. Napi alet-aletnya ada yang masih ingat? Kruno pengarep, Napi, bahasa Indonesia-nya. Ayo, silakan. Tidak ada respon ini. Apa kruno pengarep, Nika? Napi kruno pengarep, Nika. Jadi, materi tentang kruno pengarep atau kata depan. Kata depan, kemudian miwah, kruno satme atau kata majemuk. Jadi, itu silakan dibuka kembali, dipelajari kembali. Nanti materinya ditandai. Jadi, materi ini yang harus anak-anak, yang wajib anak-anak pelajari untuk persiapan PTS nanti. Itu semua sudah ter-upload di LMS, silakan dibuka di LMS masing-masing. Kruno pengarep, miwah, kruno satme. Itu untuk materi pokok. Kemudian yang berikutnya, kita ke indikator soal. Jadi, indikator soal, arahan soalnya, atau acuannya, atau arah soalnya kemana. Arah soalnya seperti apa. Baik, kita mulai dari indikator soal yang pertama, anak-anak. Niki. Jadi, dari materi pokok Satwa Imenjangan Nyeselin Dewek. Indikator soal yang pertama. Jadi, nanti dari bacaan tersebut, disoal miscantumkan ceritanya. Miscantumkan Satwa Imenjangan Nyeselin Dewek. Kemudian, dari cerita tersebut, nanti anak-anak mampu menjelaskan hal-hal apa yang menyebabkan Imenjangan atau Sirusa tersebut menyesali dirinya sendiri. Jadi, jumlah soalnya satu. Kemudian, masih dari materi pokok Satwa Imenjangan. Indikator soal yang kedua itu adalah menjelaskan nilai moral. Nilai moral, nilai budi pekerti, atau pesan moral yang disampaikan atau yang terkandung dalam cerita Imenjangan Nyeselin Dewek. Yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari. Kira-kira nilai moralnya apa? Pesan moralnya apa? Jumlah soalnya satu. Kemudian, yang berikutnya. Nika, dari materi krunel pengharap. Jadi, untuk indikator soal yang ketiga. Indikator soal yang ketiga. Nika, dari materi krunel pengharap atau kata depan. Jadi, di situ anak-anak mampu, anak-anak bisa membuat kalimat dengan menggunakan krunel pengharap atau kata depan yang mis tentukan nanti disoal. Jadi, ditentukan, mis cantumkan satu buah krunel pengharap. Anak-anak bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata depan tersebut. Nah, sekarang kita mengingat kembali materi tentang krunel pengharap. Jadi, kata depan di dalam bahasa Bali itu kan dibedakan lagi. Ada kata depan yang dari golongan krunel alus. Ada kata depan yang dari golongan krunel andap atau bahasa Bali biasa. Masih ingat itu materinya? Yang ada kotak-kotak kolomnya tersebut. Jadi, silakan nanti itu dipelajari. Dipahami dengan baik. Nah, sekarang di situ nanti di soalnya itu jawaban anak-anak harus menyesuaikan. Jika nanti kata depan krunel pengharap yang mis cantumkan dari golongan krunel alus. Berarti kalimat yang anak-anak buat itu harus menyesuaikan menggunakan bahasa Bali alus juga. Tetapi kalau kata depan krunel pengharap yang mis cantumkan itu adalah dari golongan krunel andap atau bahasa Bali biasa. Berarti kalimat yang anak-anak buat juga harus menggunakan bahasa Bali andap. Bahasa Bali biasa. Itu menyesuaikan. Jadinya, makanya harus dibaca kembali materinya. Oh, kata depan ini dia termasuk krunel alus. Kata depan ini dia termasuk krunel andap. Misalnya, di soal mis memilih kata depan ring. Ring nikel termasuk ke dalam soroh krunel pengharap krunel alus. Jadi, kata depan dari golongan krunel alus. Ring. Berarti kalimat yang anak-anak buat itu harus menggunakan bahasa Bali alus. Kalau gunakan bahasa Bali andap, bahasa Bali biasa. Kecil nilainya. Kemudian berikutnya, kalau misalnya mis cantumkan krunel pengharap atau kata depannya. Itu dari krunel andap, bahasa Bali biasa. Misalnya, di. Di nikah kan krunel pengharap, kata depan, bahasa Bali biasa. Bahasa Bali andap. Berarti kalimat yang anak-anak buat itu dari bahasa Bali andap. Bahasa Bali biasa. Nikah. Nikah maksudnya disesuaikan. Ngeh. Sudah. Baik. Yang berikutnya, indikator soal yang keempat. Anak-anak ya. Indikator soal yang keempat. Mengelompokkan kata-kata yang termasuk ke dalam kata majemuk setara dan kata majemuk tidak setara. Nah, ini jadi materi terakhir yang kita bahas. Materi terakhir yang kita bahas dua minggu lalu ya. Tentang krunel satme. Jadi, silakan dipelajari, dibuka kembali. Krunel satme atau kata majemuk nikah, kakepah, dados, kalih. Dibedakan menjadi dua. Saneka pertama, kawastanin krunel satme pepadan. Kata majemuk setara. Krunel satme pepadan kakepah, malih, dados, kalih. Dibedakan lagi menjadi dua. Krunel satme pepadan metungkale. Krunel satme pepadan ngerasang arti. Ya, contoh kata-katanya apa saja. Dibuka kembali, dipelajari kembali materinya tersebut ya. Dan juga saneka pingkale nikah, kawastanin krunel satme tanpe padan. Kata majemuk tidak setara. Sampun. Ya, di pertemuan terakhir dua minggu lalu juga Mies memberikan contoh kata majemuk. Ada 26 contoh kata majemuk ya. Itu sudah kita kelompokkan menurut jenisnya. Ya, jadi di situ anak-anak ingat kembali. Anak-anak pelajari kembali. Jadi, di soal nanti miscantumkan dua contoh kata majemuk. Anak-anak tentukan kata majemuk tersebut termasuk kata majemuk yang mana. Ya, krunel satme pepadan, tapi tanpe padan. Pepadan ngerasang arti, tapi pepadan matung kali. Setelah menentukan jenis kata majemuknya, disertai alasannya. Mengapa? Misalnya jawabannya krunel satme pepadan ngerasang arti. Mengapa? Kenapa jawabannya itu? Disertai alasannya apa? Itu nanti. Untuk soal nomor empat dan soal nomor lima. Ya, dijelaskan. Ya, sampun nika. Dan yang paling, maksudnya yang harus anak-anak ingat juga. Ya, karena Niki bahasa Bali, jadi nanti seluruh jawabannya itu dalam bahasa Bali. Ya, karena seperti pengalaman di semester lalu, di PTS semester lalu, itu ada beberapa anak yang menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia. Alasannya, mis saya tidak bisa, saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, itu jadi kita belajar. Ya, jika memang tidak paham, tidak bisa, tidak mengerti, bisa ditanyakan kemis. Ya, makanya dipelajari. Sekarang sudah ada indikator soalnya, berarti anak-anak sudah ada bayangan, oh pertanyaannya akan seperti ini. Jawaban saya seperti ini, sudah bisa direka-reka. Sudah bisa, oh dalam bahasa Indonesia saya akan buat ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Bali. Kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, bisa tanyakan ke miss chat, ke miss-miss, ini bahasa Balinya kata ini apa. Jadi, yang paling penting adalah anak-anak berusaha. Jangan langsung menyerah miss, saya tidak bisa, saya tidak mengerti bahasa Bali. Jangan seperti itu. Karena kita sudah, satu semester sudah belajar, kurang lebih pasti ada yang nyangkut sedikit kata-kata bahasa Balinya. Oke ya anak-anak ya, sekali lagi miss tugaskan. Jadi, nanti jawabannya, seluruh jawabannya itu dalam bahasa Bali. Bukan bahasa Indonesia. Baik. Jadi, itu lima soal ya. Nanti lima soal, mengelompokkan kata-kata majemuk ini, dua soal nanti miss ambil. Baik, itu untuk kisi-kisi, pembahasan kisi-kisi. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Miss berikan waktu dua menit untuk anak-anak membaca kembali kisi-kisi ini, mencermati kembali kisi-kisi ini. Jika ada yang belum dipahami, yang belum dimengerti, tanyakan langsung sekarang. Tanyakan melalui, diaktifkan mikrofon bisa, melalui kolom chat juga silakan. Miss itu tadi terlewatkan. Indikator soal yang kedua itu maksudnya apa? Itu misalnya silakan. Miss yang keruna pengharap, saya belum paham materinya. Bisa tolong dijelaskan kembali. Itu misalnya, silakan. Jadi miss berikan anak-anak kesempatan dua menit untuk membaca kembali, mencermati kembali kisi-kisi ini. Jika memang ada hal yang belum jelas, yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya anak-anak ya, silakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk di semester dua ini tidak ada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ya anak-anak ya, karena di semester lalu itu sudah misertakan ke dalam bahasa Indonesia terjemahannya, sekarang di semester dua supaya ada peningkatan, pemahaman terhadap bahasa Bali. Jadi tidak ada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya langsung di dalam bahasa Bali. Jawabannya pun langsung bahasa Bali. Terus dari mana kita pahami maksud soalnya itu apa? Nah yang kita bahas indikator soalnya tadi. Ini ya, diperhatikan di screen indikator soal yang kita bahas tadi. Ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi arah soalnya ini Ki. Makanya sekarang anak-anak pahami dengan baik maksud soalnya ini. Nanti di PTS supaya paham. Baik, Shailin. Bagaimana Shailin? Bisa dipahami? Bisa dimengerti ya? Ya, baik. Dan juga untuk anak-anak yang lain juga. Baik, silakan. Lagi satu menit. Silakan kesempatan untuk bertanya. Jika ada yang kurang jelas, yang belum dipahami, silakan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, anak-anak tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah jelas? Baik, jika tidak ada pertanyaan Miss Top Share ini ya untuk kisih-kisihnya ya. Jadi nanti silakan ditunggu pembagian kisih-kisih dari Mr. Ronald. Baik, jika tidak ada pertanyaan Miss Top Share. Nah, sekarang kita lanjut ke agenda pembelajaran yang kedua. Jadi di daftar nilai Miss Check itu masih ada kolom penugasan tugas sekolah yang masih kosong. Jadi untuk itu di kesempatan sekarang, anak-anak Miss minta untuk mengerjakan latihan soal. latihan soal bahasa Bali. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Baik, anak-anak minta perhatiannya. Tolong diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik juga ya. Niki, jadi di sini latihan soalnya itu berupa latihan soal pilihan ganda. Jumlah soalnya 15 soal. Jadi materinya ini adalah materi umum. Materi umum tentang penggunaan bahasa Bali. Jadi bahasa Bali kata-kata kalimat yang sudah sering kita ucapkan, kita dengar, kita pelajari. Bahasa alusnya, tungkalikannya, lawannya, kemudian bahasa Indonesia-nya apa, arti katanya apa. Jadi ini materi bersifat umum. Nah, di LMS itu sudah misup latihan soalnya ini. Silakan sekarang anak-anak mulai akses. Itu judul filenya latihan soal bahasa Bali. Dikerjakan sisa waktu kita 20 menit. Dikerjakan langsung di word-nya, langsung dikumpulkan. Ini misambil nilai. Nanti jika semua sudah mengumpulkan di pertemuan berikutnya, kita bahas. Apa jawabannya yang benar? Apa maksud pertanyaannya? Dan juga sekarang dalam pengerjaan jika anak-anak ada mengalami kesulitan, menerjemahkan, ini maksud soalnya apa, terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia, bisa ditanyakan ke Miss melalui kolom chat. Jangan saja menanyakan jawabannya. Itu ya, Miss Bantu. Paham anak-anak? Paham anak-anak instruksinya? Bisa dipahami instruksinya? Andrea, Vika, Rosi, baik. Terima kasih responnya. Yang lain, Atara, Asa, ya. Terima kasih. Ya. Jika sudah bisa dipahami, mulai dikerjakan. Silakan akses LMS, mulai dikerjakan, langsung dikumpulkan, ya. Baik, silakan. Silakan akses LMS, mulai dikerjakan, langsung dikumpulkan, ya. Terima kasih. Dan. Terima kasih. 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 Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan sebelum Miss akhiri? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Miss minta tolong kepada Atara Yiska untuk pimpin doa penutup ya, silakan. Halo Miss? Ya, sudah masuk suaranya, silakan nak, tolong pimpin doa. Maaf, teribu dah Miss. Terima kasih, Atara, dan juga untuk anak-anak yang lain, yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, dan jangan lupa dipelajari lagi dengan baik di rumah. Baik, Miss akhiri pertemuan hari ini, anak-anak selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Oke, perhatikan ya. Dalam menit, detik, itu harusnya pasangannya adalah jam. Tapi di sini kita akan membahasnya dalam bentuk derajat. Nih, jadinya ada derajat, menit, sama detik. Satu derajat itu adalah 60 menit. Satu menit itu adalah 60 detik. Ini detik, ini menit. Ini kebalikannya. Satu menit seper 60 derajat. Satu detik itu adalah seper 60 menit. Satu derajat, tadi satu derajat 60 menit, kalau satu derajat berapa detik? Berarti 3600. Ini yang perlu dihafalkan konsepnya. Ingat, 60 menit, 60 detik, tidak boleh lebih. Maka dari itu, pada soal ini, perhatikan. 24 derajat, 46 menit, ditambah dengan 57 derajat, 35 menit. Perhatikan baik-baik. Kalau kita menjumlahkan, hasilnya akan 6 ditambah 5, 1. Simpan 1. 1 tambah 4, 5. Tambah 3, 8 menit. 7 tambah 4, 11. Simpan 1. 2, 1, 3. 3 tambah 5, 8. 81 derajat. Ingat, menit itu hanya boleh 60 menit. Tidak boleh lebih. Karena di sini lebih, maka dari itu, Miss Devi akan mengeluarkan 60-nya. Jadi Miss Devi akan ambil 60-nya. Dari sini Miss Devi akan ambil 60 menit. Sisanya berapa? Tinggal kalian kurangi. 21. 21 menit. Miss Devi terus 60 menit yang Miss Devi ambil ini, Miss Devi bawa kemana? Miss Devi akan bawa ke derajat. Tapi, kalau ke derajat, satuannya harus derajat. Supaya dia satuannya derajat, Miss Devi akan ubah ke derajat. 60 menit berapa derajat? Satu. Satu. Jadi satu derajat. Tinggal Miss Devi tambahkan. Di sini, satu derajat. Tambah. 82 derajat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, kita coba ya. Kaiden ada pertanyaan? Kaiden ada pertanyaan? Kaiden ada pertanyaan? Suaranya Miss Devi tidak keras? Kamu kemana? Tiga kali loh Miss Devi panggil loh nak. Ke bawah Miss. Mama perlu bantuan. Kamu mau belajar atau membantuin Mama? Maaf Miss, mau belajar Miss. Oke ya. Semuanya boleh kalian lakukan. Tapi ingat, prioritaskan yang mana? Oke, perhatikan lagi. Ini 60 menit 1 derajat. Miss Devi sudah pindahkan ke sini. Jadi ingat, bahwa menit tidak boleh lebih dari 60. Oke, kita coba ya. Misalnya Miss Devi punya 25 derajat 12 menit. 37 derajat 47 menit. Silahkan dicoba. Dapatnya berapa? Kirim jawaban ini ke chat. Di chat ya. Miss Devi ada 16 orang. Silahkan dikirim 16 orang itu. 2 ditambah 2 dapat 4. 7 ditambah 4 dapat 114 menit. 9 ditambah 3. 2, 12. Simpan 1. 6, 7, 8. 82 derajat. Perhatikan. Ini lebih. Lebih dari 60. Sekarang lihat bagaimana caranya. Kurangi dengan 60. Ini dulu kurangi dengan 60. Ambil 60. Kurangi 4. Kurangi 0. 4. 11 kurangi 6. Dapatnya 5. 54 menit. 60 menit ini dibawa ke mana? Ke sini. Ingat 1 derajat 60 menit. 60 menit sama dengan 1 derajat ditambah 83 derajat. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Sudah ada. Masih ada yang salah. Tara kok bisa dapat 77? Miss tadi saya lihatnya 63. Walah. Felin, kok bisa dapat 82 sama 21 dari mana? Itu kita ngejain yang kanan ya, Miss. Yang mana ya? Kamu nggak dengerin Miss Devi nih ya? Yang ini kan? Saya ngejain yang satu ini ya. Sama nih kayak Kaiden ini. Dengerin Miss Devi kalau ngomong ya. Asa. Jangan lupa ditambahin. Oke. Oke Miss Devi akan clear kan. Oke. Kita coba ya. Perhatikan. Oke. Silahkan dijumlahkan. Keduanya, Miss. Iya, betul. Oke. Yang nomor satu itu 27 derajat. Terus yang bawahnya 13 derajat. 13 derajat. Thank you. Oke. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Miss Devi akan jadikan ini sebagai penilaian, dua nomor ini. Miss Devi akan bahas, nanti kalian sebutkan betulnya dengan jujur. Miss Devi enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Miss Devi enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Oke? Miss Devi enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu, Miss. Tuhan tahu, Miss. Ada yang punya kandian nomor dua itu kekirim apa enggak? Misalnya di chat banyak kandian enggak keluar, enggak kekirim. Yang kedua enggak keluar. Yang kedua enggak keluar. 9 ditambah 4 dapatnya 13. Simpan 1, simpan 1, 12 dapatnya 13. Jangan disimpan lagi ke sini. Ini dapatnya 10. Simpan 1, 2, 4. 4, 10 derajat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke, sekarang lihat. Ini lebih dari 60. Kita akan kurangi, kurangi 60 yang pertama. Berarti ini dapatnya 3. 13 dikurangi 6. Dapatnya masih 7. 60 menit pertama ini jadinya nanti 1 derajat. Ini masih lebih Miss. Oke, kita kurangi. 60 kita kurangi lagi. Dapatnya 3. Ini 1. 3, 12. Ini 60 ke 2. Ini 1 derajat. Berarti ada berapa derajat yang kita jumlahkan? Ada? 2. 2. Berarti 40 ditambah 1, 41. Tambah 1, 42. Jadi hasilnya adalah 42 derajat 13 menit. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, JV lanjutkan ya. 2 ditambah 1, itu dapatnya 3. 7 ditambah 6, itu dapatnya 13. Wah, ini sama. 4 ditambah 1, ini adalah 5. Ini derajat ya. 6 tambah 3, itu adalah 9. Karena ini sama, berarti Miss. JV hanya menambahkan 2 saja. Ini Miss. JV kurangi 60, ini kurangi 60. 2 kali pengurangan 60, dapatnya 13 menit. Ini tambahnya 2. Sama, seperti yang di samping. Berarti dapatnya 97 derajat. Oke, JV akan nilai. Sebutkan salahnya saja. Sampai jumpa. Selamat datang. 6 Terima kasih.